Di dalam cincin sembilan naga, Chen Jiu duduk bersila dengan sebuah pagoda di depannya. Itu adalah pagoda dewa berdaulat yang telah diambilnya dari Tuan Muda Zizun. Seluruh pagoda bersinar dengan cahaya kemasan abadi. Tubuh pagoda itu kokoh, kuno, dan abadi. Tiga jenis energi yang berbeda mengelilinginya, memberi orang perasaan tentang kehidupan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu sangat mistis. Sepertinya semua pertemuan kebetulan Tuan Muda Zizun berasal dari pagoda ini. Chen Jiu langsung mengerti. Dia langsung meneteskan darahnya ke pagoda itu untuk mendapatkan pengakuan dari pagoda itu. Huff. Sayangnya, pagoda dewa berdaulat menolak garis keturunan semacam ini dan tidak mengizinkannya memasuki tubuhnya. Itu sangat arogan. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak dapat memilikimu tanpa garis keturunan berdaulat? Kau hanyalah sepotong pagoda. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih senjata ilahi berdaulat seperti dulu? Chen Jiu sangat marah. Dia menyerang pagoda ilahi berdaulat dengan segel pagoda ilahi berdaulat. Boom! Riak-riak melingkar itu dapat menembus pagoda dan menghancurkan perlawanan kehendak pagoda. Inilah makna utama dari segel pagoda ilahi yang berdaulat. Zeng-zeng! Pagoda itu bergetar lagi. Menerobos lapisan riak dan menahan perlawanan keras kepala Chen Jiu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Apa kau pikir aku bisa mengambilmu begitu saja? Chen Jiu mencibir. Banyak bunga kecil muncul di riak-riak segel. Bunga-bunga kecil ini adalah inti dari langit dan bumi. Mereka adalah penghancur yang sebenarnya. Mereka benar-benar menghancurkan perlawanan keinginan pagoda, menyebabkannya kehilangan kesadaran dan menjadi benar-benar sunyi. Meskipun segel tingkat dewa belum mencapai puncak, itu sudah lebih dari cukup untuk menaklukkan pecahan pagoda yang rusak ini. Itu juga berkat kemampuan Chen Jiu yang menantang surga. Jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah dekan kiankun, tanpa garis darah penguasa, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pagoda itu. Kehendak pagoda itu hilang. Garis keturunan Chen Jiu dengan cepat mengendalikan pagoda itu. Pada saat yang sama, ia juga memahami misteri pagoda ini. Pagoda tiga kehidupan dibangun dengan batu tiga kehidupan sebagai fondasinya. Dikatakan bahwa pagoda ini dapat mengubah kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang, sehingga mendatangkan manfaat yang tak terkira di masa depan. Lebih jauh lagi, pagoda ini dapat menekan tiga kehidupan dan merampas kekayaan dunia. Pagoda ini memiliki banyak sekali kegunaan yang menakjubkan. Eh, total ada 81 lantai di menara ilahi tertinggi. Setiap lantai berisi teknik ilahi. Setelah digabungkan, kekuatannya tak terbatas. Chen Jiu perlahan-lahan menyerap keinginan di dalam pagoda dan memperoleh lebih banyak rahasia dari pikirannya yang belum lengkap. Dia tidak bisa menahan rasa takjub. Hanya pecahan menara tiga kehidupan saja sudah cukup untuk membuat Abe San menjadi seperti sekarang. Jika dia mengumpulkan semua menara dewa, bukankah dia benar-benar akan mampu membuat dewa tertinggi bersinar lagi? Chen Jiu memiliki pikiran yang menakutkan. Dewa tertinggi, dewa naga, dewa alam semesta, dewa suan huang, dan dewa mitos. Semua dewa ini telah tumbang, tetapi tampaknya keinginan mereka belum benar-benar hilang. Jika aku dapat mengumpulkan senjata dewa mereka, aku akan dapat meningkatkan kekuatanku. Chen Jiu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir, tetapi jika aku melakukan ini, apakah akan ada kerugian? Ah, terserahlah. Legiun dewa terlalu jauh. Saat ini, yang terpenting adalah menjadi lebih kuat. Paragon Trilife, bergabunglah denganku, dan aku akan mengembangkan sihir ilahi Paragon. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Jiu mengambil pagoda dewa dan mulai mengembangkan sihir dewa Paragon Trilife. Begitu teknik ilahi ini diolah, aura dari tiga kehidupan terwujud. Itu membuat kekayaan Chen Jiu tampak kaya dan mulia. Begitu ya, teknik ilahi tiga kehidupan tertinggi menghasilkan ki tiga kehidupan untuk menyehatkan tubuh seseorang dan mencapai tujuan merebut kejayaan dunia. Chen Jiu tiba-tiba mengerti dan tertawa, penghancuran tiga kehidupan, teknik ilahi tertinggi 95, tirulah tiga kehidupan. Ledakan. Tiba-tiba, Chen Jiu menghancurkan fondasinya sendiri dan menghancurkan ki tiga kehidupan yang telah dikultifasikannya. Kemudian, dengan teknik ilahi tertinggi 95, ia menghasilkan ki tiga kehidupan yang lebih murni. Reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, tubuh karma yang tak terbatas, kemuliaan kehidupan masa depannya, dan keberuntungan karma yang tak terbatas semuanya melewati sungai waktu dan ruang untuk mengumpulkan kehidupan saat ini. Itu membuat Chen Jiu bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia akan naik ke surga. Ki tiga kehidupan tidak hanya merujuk pada tiga kehidupan, tetapi juga keberuntungan dan kejayaan masa lalu, masa depan, dan masa kini. Setelah terkumpul, keberuntungan yang dihasilkan bagaikan kemakmuran surga, perwujudan segala sesuatu, dan kejayaan dunia yang tak terbatas. Benar sekali, kata Chen Jiu sambil mendesah. Itu adalah keberuntunganku sendiri. Aku baru saja mengembangkan teknik tiga kehidupan Paragon, dan meskipun itu juga keberuntungan, aku masih merasa itu adalah keberuntungan orang lain. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa menghancurkan fondasi teknik tiga kehidupan Paragon adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sekarang setelah dia meniruki tiga kehidupan dengan teknik ilahi tertinggi 95, semua kekayaan menjadi miliknya. Itu tidak lagi ada hubungannya dengan teknik ilahi tertinggi. Dengan kata lain, semua kekurangan telah dihilangkan. Bahkan jika teknik ilahi tertinggi memiliki rencana tindak lanjut, itu tidak akan memengaruhinya. Penyempurnaan tiga kehidupan, tingkatkan lagi. Chen Jiu berteriak puas. Ketiga kehidupan yang tak terbatas muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya, memungkinkannya untuk meraih kekayaan yang tak terbatas. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui masa lalu dan masa kini. Jiwa dan tubuhnya ditempa oleh sungai waktu. Itu adalah peningkatan yang luar biasa. Titik gennya meningkat 30 juta lagi. Strip cahaya tendon naganya tumbuh 20 ribu lagi. Kekuatan tempurnya meningkat dari 100 ribu kali menjadi 120 ribu kali. Itu adalah peningkatan yang luar biasa. Berkat ketiga kehidupan, makna sebenarnya dari asal bahkan lebih kuat. Daya ledak persatuan volume meningkat 10 persen lagi. Itu adalah fondasi yang kokoh untuk peningkatan berikutnya. Bagus sekali, sepertinya teknik ilahi di menara ilahi tertinggi sangat berguna untuk memurnikan gen dan meningkatkan kultivasi. Jika aku bisa mendapatkan beberapa bagian lagi, tidak akan sulit bagiku untuk segera meningkat. Chen Jiu sangat gembira. Dia telah menemukan jalan pintas lain yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tentu saja, dia tahu bahwa menara dewa tertinggi tidak mudah ditemukan. Namun, selama masih ada harapan, dia tidak akan menyerah. Mem, sudah waktunya. Sudah waktunya untuk keluar. Peningkatan ini telah meningkatkan daya tawarku untuk pertempuran yang akan datang. Chen Jiu mengangguk. Ia menunduk dan berkata, aku sudah terlalu banyak berubah. Aku tidak percaya aku bisa bersikap sombong lagi. Aku harus segera menemukan para peri untuk menyampaikan belasungkawa. Ketika dia muncul kembali dari cincin sembilan naga, Chen Jiu dapat mencium aroma harum di ruangan itu. Dia segera berteriak, para istri, cepatlah kemari. Tombak perang suamimu telah diangkat. Kalian semua dapat menikmatinya. Apa, petui? Chen Jiu, kau benar-benar berandal. Kau sangat hina. Sayangnya, permintaan Chen Jiu malah dimarahi habis-habisan. Wajah Phoenix memerah saat dia melotot ke arahnya. Dia jelas tidak puas. Ah, Phoenix, mengapa kamu ada di sini? Kau tahu segalanya. Chen Jiu sangat malu. Sesaat, dia menatap Phoenix dengan malu. Kemudian, dia menatap tombak perang yang dia pegang tinggi-tinggi. Dia merasa sedikit bersalah. Jika dia tahu seberapa kuatnya dia, apakah dia akan menolak keintimannya? 132. Lebih baik kamu berbaring saja. Aku akan lebih mudah masuk. Chen Jiu memberi isyarat pada Phoenix untuk berbaring di tempat tidur dengan malu-malu. Kakinya yang ramping melengkung ke atas dan dia terlihat sangat menawan. Baiklah, Phoenix, jangan malu-malu. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ayo kita berpisah. Chen Jiu diam-diam menahan kegembiraannya yang tak terbatas. Dia berjalan di depannya dan perlahan membuka ruang untuknya. Besk, pada saat itu, bunga-bunga yang cerah dan indah akhirnya mekar di depan Chen Jiu. Aroma yang menyenangkan membuatnya sangat mabuk. Setiap wanita bagaikan bunga, meskipun mereka mirip, mereka tidak sepenuhnya sama. Mengagumi kecantikan mereka, Chen Jiu sangat tersentuh. Jangan, Chen Jiu. Lupakan saja. Aku takut. Phoenix tanpa sengaja melirik benda besar milik Chen Jiu. Dia masih sedikit takut. Jangan takut. Aku akan bersikap sangat lembut. Phoenix, jangan gugup. Aku tidak akan masuk lebih dulu. Chen Jiu menatap Phoenix yang tampak sangat gugup. Dia tidak memaksakan diri masuk. Sebaliknya, dia terus menciumnya. Kali ini, setelah mencium seluruh tubuhnya yang lembut, dia akhirnya mencicipi bunga-bunga itu. Kali ini, Phoenix sangat menikmatinya. Dia memeluk Chen Jiu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh genit. Kamu. Kamu sangat nakal. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu akan memanjakanku sampai mati. Ah, cantik sekali. Cantik sekali. Phoenix dimanjakan untuk pertama kalinya. Tentu saja, itu tidak berlangsung lama. Ketika dia menjadi abadi, dia mabuk dan puas tanpa henti. Sejak mendengar Mengmeng menyebutkannya sekali, Phoenix sebenarnya ingin merasakan perasaan yang luar biasa ini. Namun, hal semacam ini, jika seorang pria tidak melakukannya, bagaimana mungkin seorang wanita mengatakannya? Sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, dia merasa sangat bahagia. Tentu saja, di tengah kebahagiaannya, Phoenix tidak dapat menahan rasa kecewa. Karena betapapun nyamannya dia saat dilayani, dia bukanlah seorang pria. Dia tidak dapat memberinya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu indah ketika datang, tetapi setelah datang, Phoenix tidak dapat menahan perasaan kesepian dan hampa di hatinya. Seolah-olah tidak ada tujuan dalam hidup dan tidak ada minat untuk hidup. Dulu, rasa kehilangan ini tidak begitu kuat. Namun, seiring bertambahnya jumlah kenikmatan yang dialaminya, rasa kehilangan ini menjadi semakin tidak nyaman bagi Phoenix. Uh, pada saat ini, Phoenix merasakan benda indah memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuh dan pikirannya meleleh. Rasa kehilangannya berkurang drastis. Ah, sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, teriakan kesakitan akhirnya membuat Phoenix menjerit. Dia berkeringat deras dan sangat kesakitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pria ini benar-benar memanfaatkan keadaannya yang tidak sadar dan memaksakan diri padanya tanpa memberinya persiapan psikologis apapun. Merasakan rasa sakit yang menusuk di bawahnya, dia benar-benar marah dan mulai memukulnya. Dasar bajingan, bajingan, bagaimana bisa kau masuk begitu saja? Phoenix, kau lah yang membiarkanku masuk. Chen Jiu merasa dirugikan. Kau, aku akan menarik kembali kata-kataku. Phoenix sangat marah hingga wajahnya memerah karena malu. Kalau begitu aku akan keluar lagi, kata Chen Jiu sambil bergerak sedikit. Uh, kamu, perasaan ini. Phoenix tidak dapat menahan perasaan senangnya. Dia langsung tergila-gila karena perasaan ini adalah musuh bebuyutan dari rasa kehilangan dan kekosongan di hatinya. Perasaan ini membuat tubuh dan pikirannya benar-benar puas. Begitu saja, semua kesedihan tadi tersapu. Phoenix membuka matanya. Meskipun dia malu, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa hidupnya penuh dengan kecemerlangan. Masa depannya sangat cerah dan dia masih memiliki kebahagiaan yang tak terhitung jumlahnya untuk dinikmati di dunia ini. Seluruh tubuhnya penuh dengan antusiasme. Bagaimana, apakah kamu ingin aku keluar? Chen Jiu tersenyum tipis dan bergerak dengan lembut. Phoenix begitu tergila-gila sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Phoenix akhirnya merasakan sakit dan bahagia. Menghadapi pertanyaan Chen Jiu, dia hanya bisa menjawab dengan malu-malu, karena aku ikut, maka aku akan menikmatinya. Kalau tidak, aku akan menderita tanpa hasil. Phoenix, kau benar. Chen Jiu langsung gembira. Ia perlahan-lahan menambah kecepatannya dan mulai menikmatinya dengan bebas. Bagaimana, Chen Jiu, tubuh sister Phoenix berbeda dari kita. Melihat betapa tergila-gilanya kamu padanya, dia pasti memiliki kemampuan khusus, kan? Qian Yu, R. merusak suasana dan bertanya saat ini. Uh, ini, menghadapi pertanyaan itu, Chen Jiu dan Phoenix merasa malu untuk sementara waktu. Namun, alasan mengapa Chen Jiu bisa memiliki Phoenix adalah karena bantuan para wanita. Oleh karena itu, dia tidak berani mengabaikan pertanyaan mereka dan segera menjelaskan, bagian bahwa Phoenix sangat mendominasi. Di dalamnya bergejolak, jika itu adalah pria biasa, dia harus menyerah sekaligus. Chen Jiu, kalau kamu tidak main-main di dalam, apakah laut akan bergolak di dalam? Phoenix menegur, dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menerimanya. Haha, aku adalah Dewa Naga. Bahkan jika ada gunung pedang dan lautan api di dalamnya, aku akan melewatinya tanpa ragu. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak dan kemudian mulai menikmatinya. Phoenix, Putri Dewa, Semurni Es dan Semurni Giyok. Karakteristiknya sebagai seorang saudari kerajaan tidak hanya membuat orang-orang percaya padanya, tetapi juga membuat para pria muda ingin menaklukkannya. Pada saat ini, Chen Jiu melihat tubuh indah Phoenix yang terus bergerak. Dia hampir tidak bisa menahannya. Namun, agar wanita ini tidak memandang rendah dirinya, dan juga meninggalkan kesan yang kuat dan tak terkalahkan di hatinya, dia memaksakan diri untuk bertahan dan bersumpah untuk membuatnya memohon belas kasihan. Bisa dibayangkan bahwa wanita manapun akan menyerah di bawah cinta Chen Jiu yang berani. Setelah bertahan beberapa saat, Phoenix, yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dikalahkan seperti tanah longsor. Air sungai dan laut sepenuhnya ditarik keluar oleh Chen Jiu. Dunia di dalam Phoenix mendapatkan kembali kedamaian sementaranya. Indah sekali, ini benar-benar perasaan mati tanpa penyesalan. Saat ini, Phoenix hampir tidak dapat menggambarkan perasaannya yang luar biasa. Dia benar-benar senang karena telah melakukan hal yang benar. Karena bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama ekspedisi ini, dia tidak akan menyesal dalam hidup jika dia dapat merasakan perasaan ini. Yin primordial murni mengalir keluar dan Chen Jiu secara naluriah menyerapnya. Pada saat ini, jumlah gennya mulai terisi lagi dan meningkat dengan cepat. 280 juta. Bertambah 20 juta lagi sebelum berhenti. Bentuk pertarungan Chen Jiu tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, menjadi lebih kuat. Eh, Chen Jiu, kenapa kamu masih di sini? Phoenix tiba-tiba menatap pria ini dengan heran. Dia benar-benar mulai bergerak lagi. Hal ini benar-benar membuatnya sedikit marah. Phoenix, pertempuran kita baru saja dimulai. Apakah kamu tidak ingin menaklukkanku? Bagaimana kau bisa melakukannya hanya dengan kemampuan sekecil ini? Chen Jiu tersenyum tipis dan memberikan tantangan halus kepada Phoenix. 133. Hei, Phoenix, kenapa kau berhenti? Tiba-tiba, Chen Jiu menyadari bahwa Phoenix telah berhenti memahami segel tersebut. Ia bertanya dengan bingung. Chen Jiu, di mana inti jiwamu? Keluarlah dan temui aku. Saat Phoenix berbicara, kesadaran samarnya berangsur-angsur mengeras. Dia berubah menjadi sosok giyok yang telanjang, cantik, dan tak tertandingi. Ini, kau benar-benar memindahkan inti jiwamu. Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Chen Jiu terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mewujudkan sosok di depan Phoenix. Itu adalah versi miniatur dirinya sendiri. Inti jiwa membawa asal-usul dan memori jiwa terbesar dari seorang kultifator. Begitu inti jiwa itu hancur, kultifator akan menderita pukulan yang fatal. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan 90 persen kekuatan mereka. Dalam keadaan normal, inti jiwa tersembunyi dalam-dalam. Jika musuh ingin membunuh mereka dalam satu pukulan, mereka tidak akan mampu melakukannya tanpa kekuatan absolut. Sekarang, Phoenix bersedia memindahkan inti jiwanya ke dalam jiwa Chen Jiu. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan terbesar padanya. Inti jiwa Chen Jiu sangat suci dan terhormat. Ia bagaikan peri di tingkat dewa. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyembahnya. Sialan, Phoenix mengumpat dalam hatinya. Ia menahan keinginan untuk tunduk padanya dan berkata dengan serius, Chen Jiu, ada yang salah dengan gen tubuhmu. Apakah ada yang salah dengan jiwamu juga? Eh, apa maksudmu? Chen Jiu menatap tubuh putih yang sempurna dan anggun ini. Dia benar-benar ingin menerkamnya. Aku ingin menyatukan jiwaku denganmu. Beranikah kau? Phoenix tidak pilih-pilih. Setelah mengatakan inti persoalannya, dia tampak sedikit malu dan dengan cepat menjelaskan, terlalu lambat untuk memahaminya seperti ini. Aku ingin menyatu denganmu secara langsung dan merasakan segel di sini dari sudut pandangmu. Bagaimana menurutmu? Oh, kau ingin menyatukan jiwamu denganku secara langsung. Kalau begitu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Penggabungan jiwa berbeda dengan penggabungan tubuh. Jika kau gagal, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkanku di masa depan. Chen Jiu tiba-tiba mengingatkannya. Huff, bukankah bisa ada kemungkinan lain? Apakah kau seyakin itu? Bagaimana jika kau lah yang memohon belas kasihan? Phoenix berkata dengan marah. Phoenix, jangan bilang kau berencana menggunakan ini untuk melawanku lagi. Chen Jiu tiba-tiba tersadar. Mungkin itu hanya kedok untuk memahami sigil, dan alasan sebenarnya adalah untuk mengintimidasinya. Chen Jiu, kamu seorang pria. Mengapa aku harus bersekongkol melawanmu? Berani atau tidak? Atau apakah jiwamu tidak memiliki kemampuan itu lagi? Phoenix kemudian menatap Chen Jiu dengan provokatif. Phoenix, tentu saja jiwaku masih utuh. Kalau kau tidak percaya padaku, silakan lihat saja. Kata Chen Jiu. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan jubah cahaya ilahinya dan memperlihatkan wujud jiwanya yang sebenarnya. Di bawahnya ada tombak ilahi, agung dan kuat hingga ekstrim. Kau, tidak heran kau begitu besar. Itu karena kau terlahir dengan itu. Melihat matahari di atas jiwa Chen Jiu, Phoenix tidak bisa menahan gemetar. Phoenix, kemarilah. Karena kau ingin menyatu denganku, mengapa kau masih malu? Chen Jiu melambaikan tangannya, dan tubuh Phoenix yang cantik dan lembut itu jatuh ke dalam pelukannya. Berciuman, menghibur, menggoda. Perasaan kontak jiwa secara langsung 10 kali lebih kuat daripada perasaan kontak tubuh fisik. Phoenix segera terangsang, dan dia tidak tahan lagi. Cek-cek, Phoenix, aku tidak menyangka air juga mengalir di jiwamu. Chen Jiu mengulurkan tangannya dan tidak bisa menahan tawa. Chen Jiu, cepatlah masuk. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Phoenix memutar matanya, meraih benda besar milik Chen Jiu, dan memintanya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Kata Chen Jiu, dia tahu bahwa si cantik tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil kesempatan untuk menurunkannya, merentangkan kakinya yang indah, dan menyerangnya dengan agresif. Ah, kenapa ini juga sakit? Teriakan halus Phoenix terlambat, karena dia merasa lelaki ini telah melebur seluruhnya ke dalam tubuhnya. Jiwa sebenarnya adalah versi miniatur dari tubuh seseorang. Meskipun tidak memiliki organ dalam atau kulit, ia mengumpulkan esensi paling mendasar dari seseorang, termasuk banyak rangkaian gen yang belum terbangun. Itu sangat misterius. Pada saat ini, tempat di mana jiwa-jiwa menyatu juga merupakan persimpangan antara yang dan yin yang ekstrim. Pasangan pria dan wanita ini benar-benar tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mereka menyatu bersama. Menurut legenda, di dunia kuno, pria dan wanita adalah satu. Baru kemudian para dewa merasakan kesepian manusia, jadi mereka membagi mereka menjadi pria dan wanita. Begitulah dunia yang indah dari generasi selanjutnya berlanjut. Setelah rasa sakit itu, ada keindahan yang tak berujung. Perasaan keindahan ini bahkan lebih kuat, dan hampir tak tertahankan bagi Phoenix. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Dia benar-benar menyesalinya. Iya, Chen Jiu memiliki sepasang kaki panjang seputih salju. Dia seperti banteng yang tak kenal lelah, terus-menerus menyerbu dan menabraknya. Dia sama sekali tidak berniat berhenti, yang membuat Phoenix merasa sangat takut. Secara samar, Phoenix sedikit mengerti. Tidak heran Chen Jiu sangat suka bermain dengan wanita meskipun dia impoten. Ternyata ada energi yang yang tak ada habisnya di dalam jiwanya. Jika tidak bisa dilepaskan, maka kebutuhannya terhadap wanita akan menjadi tidak ada habisnya. Huff, pasti seperti ini. Meskipun kelima pri penciptaan itu cantik, bagaimana mungkin mereka seperti dia, langsung mempersembahkan jiwa mereka kepadanya dan bersatu dengannya. Jika mereka tidak mempersembahkan jiwa mereka, pria ini tidak akan benar-benar puas. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa ditundukkan olehnya. Lambat laun, Phoenix merasa sedikit beruntung. Pikiran wanita ini sungguh tak terduga. Ia datang dan pergi sesuka hatinya. Ah, Chen Jiu, aku akan mati. Tiba-tiba, Phoenix akhirnya dikalahkan dalam konfrontasi pertama. Jiwanya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan dia sangat mabuk. Eh, ini, melihat kecantikan bakperi yang dibawa ke kondisi ekstrim seperti itu olehnya, Chen Jiu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan dirinya sepenuhnya. Ketika seorang pria sedang dalam kenikmatan yang luar biasa terhadap seorang wanita, sangat sulit baginya untuk menahan diri. Dengan perpaduan jiwa seperti itu, Chen Jiu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia benar-benar bersenang-senang. Spiritual yang dan spiritual yin berpotongan dan menyatu. Urutan gen misterius di dalamnya mulai saling membaca dan membentuk diri mereka sendiri. Chen Jiu hanya memperoleh 10 juta gen, tetapi Phoenix memperoleh banyak. Zizi, seolah-olah telah berubah menjadi gambar tiga dimensi, rangkaian spiral yang tak terhitung jumlahnya sedang menata ulang dan meregenerasi jiwa Phoenix, hingga terlihat oleh mata telanjang. Chen Jiu sangat terkejut hingga dia sedikit tercengang. Di luar, meskipun tidak ada manifestasi langsung dari rangkaian gen, tubuh Phoenix tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Semacam aura suci seperti kebangkitan para dewa masih mengejutkan kelima peri penciptaan. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. 134. Tidak mungkin, jika seorang pria seperti Chen Jiu bisa dihisap sampai mati oleh seorang wanita, aku tidak akan percaya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Zhao Yan menggelengkan kepalanya, dia sangat percaya pada Chen Jiu. Tapi apa yang terjadi padanya? Aku merasa auranya semakin kuat, dan dia memiliki keuntungan atas kita. Tidak baik jika ini terus berlanjut. Qian Yuer masih belum bisa melupakannya. Aneh sekali, Chen Jiu belum dibebaskan, jadi Phoenix tidak bisa mendapatkan urutan gennya. Mengapa gennya masih tumbuh dan bangkit? Zhao Yan melihat tipuannya, tetapi dia malah semakin bingung. Nanti saja kita tanya mereka. Mereka bukan orang lain. Bagaimana mungkin mereka bisa berbohong kepada kita? Mengmeng tidak terlalu khawatir. Dia lebih naif. Inti jiwa Phoenix telah dipindahkan ke Laut Pengetahuan Chen Jiu. Dia telah memperoleh yang primordialnya, yang merupakan pertemuan yang sangat beruntung. Dia sangat gembira dan bersemangat. Phoenix awalnya hanya memiliki 110 juta gen. Namun sekarang, setelah pemberian Chen Jiu, jumlah gennya meningkat pesat. Jumlahnya mencapai 190 juta sebelum berhenti. Dengan kata lain, setelah penyatuan jiwa dengan Chen Jiu, dia telah memperoleh 80 juta gen. Pencapaian ini hampir tak terbayangkan baginya. Bagaimana, Phoenix? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Tidakkah menurutmu mengandalkanku adalah hal yang baik? Chen Jiu melihat Phoenix perlahan-lahan terbangun dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bangga. Chen Jiu, kamu telah banyak membantuku, tetapi itu tidak memengaruhi tekadku untuk mengendalikanmu. Selama kamu berjanji untuk mendengarkanku di masa depan, aku akan membiarkanmu mendekatiku. Bagaimana menurutmu? Gen Phoenix terbangun, dan aura kendali menjadi lebih kuat. Phoenix, sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati. Ayo terus berjuang, mari kita lihat siapa yang bisa menang pada akhirnya. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa dan segera memulai pertempuran baru. Apa? Kamu masih berani datang? Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan baru Phoenix. Phoenix bahkan lebih bersemangat. Dia menyalakan api tungkunya sendiri untuk membakar serangan Chen Jiu. Kau baru saja membangkitkan puluhan juta poin Geno, dan kau pikir kau bisa menantangku. Sungguh lelucon. Chen Jiu sama sekali tidak takut. Sebagian besar poin Genonya berada di bawah batas. Mengapa ia harus takut pada seorang wanita? Ah, tidak, jangan lakukan itu lagi. Aku tidak tahan lagi. Chen Jiu, ampuni aku. Pasukan Phoenix dikalahkan dengan telak. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa kali dia merasa puas. Dia hanya merasa jika dia terus dimanja oleh Chen Jiu seperti ini. Dia pasti akan mati karena bahagia. Dimanja sampai mati oleh seorang pria saat melakukan hal semacam ini, pasukan Phoenix merasa bahwa dia akan menjadi orang aneh abadi. Dia tidak bisa menerimanya. Terlalu kuat, terlalu berkuasa. Di bawah serangan gelombang kecantikan, tekat kuat pasukan Phoenix akhirnya terkikis. Dia perlahan-lahan merasa bahwa tunduk pada seorang pria dan bergantung padanya bukanlah hal yang buruk. Oh, kalau begitu, apakah kau bersedia tunduk padaku? Chen Jiu kemudian bertanya. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa dikendalikan oleh seorang wanita, bukan? Aku, aku bersedia tunduk padamu. Tolong, berikan padaku. Pasukan Phoenix menatap Chen Jiu dengan mata memohon. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Bagus, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Chen Jiu berkata sambil melakukan beberapa gerakan. Seketika, kecantikan pasukan Phoenix mencapai langit. Dia akhirnya merasa puas dan melepaskan diri. Uh, Chen Jiu, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pasukan Phoenix memeluk pria itu dengan penuh gairah. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba menyatu dalam tubuh masing-masing. Setelah Gen Gen menyatu dan Yin dan Yang menyatu, jiwa mereka telah mencapai kondisi simbiosis. Mereka tidak akan lagi saling menolak. Pada saat ini, mereka menyatu. Ada aku di dalam dirimu, dan kamu di dalam diriku. Mereka berbagi tubuh dan banyak kenangan, mencapai kondisi orang Yin yang yang kacau balau di masa lampau. Sungguh ajaib. Boom, tak lama kemudian, terjadi ledakan dan kedua jiwa itu terpisah lagi. Mereka dengan cepat kembali ke keadaan semula. Tidak ada kejutan, hanya rasa manis yang tak berujung. Meskipun waktunya sangat singkat, dalam waktu yang singkat itu, mereka sudah memiliki semua pengetahuan tentang satu sama lain. Sembilan segel jimat agung yang ingin dipahami Phoenix juga memiliki salinannya di benaknya. Jika dia ingin menggunakannya, dia dapat menggunakannya kapan saja. Namun, itu hanya dapat mencapai keadaan level alam semesta paling tinggi. Dia tidak dapat menyalin apapun yang berada di luar kemampuannya sama sekali. Phoenix, kamu seharusnya sudah selesai memahaminya, kan? Chen Jiu bertanya dengan khawatir. Ya, terima kasih, Chen Jiu. Phoenix menganggup dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Kenapa kamu masih memanggilku Chen Jiu? Sudah saatnya untuk mengubahnya. Chen Jiu sengaja berkata dengan wajah serius. Suamiku, Phoenix menundukkan kepalanya malu-malu dan memanggil dengan manis. Begitulah adanya. Ayo pergi. Kakak-kakakmu pasti sudah menunggu dengan cemas. Ayo cepat keluar. Chen Jiu segera membujuk. Ya, tapi suamiku, kapan tubuhmu akan pulih? Aku ingin benar-benar dicintai olehmu. Phoenix akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, tidak akan lama. Chen Jiu tidak berani mengakuinya. Tadi, dia juga sengaja berbohong bahwa kultifasinya bermasalah dan dia tidak bisa mengangkat tubuh bagian bawahnya. Alasannya adalah karena Chen Jiu khawatir Phoenix yang baru saja ditundukkan akan tiba-tiba menjadi gila karena tipu dayanya. Jika itu terjadi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Karena itu, dia harus menunggu beberapa saat sebelum mengatakan kebenaran kepada Phoenix. Baguslah, asalkan tidak terjadi selama sisa hidupku. Phoenix menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Ketika kesadaran mereka kembali, ketika mereka berdua membuka mata dan saling memandang lagi, mereka merasa seolah-olah baru saja terjadi sehari yang lalu. Hubungan yang ambigu seperti itu telah berkembang pesat. Meskipun mereka baru saja bersatu, keduanya tidak berkembang ke tingkat itu secara normal. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerenggangan di hati mereka. Namun, setelah terjalinnya jiwa mereka, keduanya telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Pemahaman diam-diam di antara mereka sangat kuat. Kakak Yan, kenapa aku merasa aneh? Apa ada yang salah dengan mereka berdua? Tapi aku tidak tahu apa yang salah sebenarnya. Kian Yuer bertanya lagi dengan bingung. Ada yang salah. Rasanya hubungan mereka lebih manis daripada hubungan kita. Zao Yan menganggup dan wajahnya penuh kecurigaan. Chen Jiu, apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana hubungan kalian berkembang begitu cepat? Meng-meng ragu dan bertanya langsung. Mengapa? Apakah anda penasaran? Menatap mata bingung kelima wanita itu, Chen Jiu kemudian melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka percaya. 135. Ayo, Phoenix, bantu aku mengalahkan sembilan naga tertinggi. Chen Jiu berdiri dengan bangga sambil memegang tombak perang. Phoenix dengan malu-malu berlutut di depannya, dengan lembut memegang benda besar yang menakutkan itu dan melayaninya dengan setia. Ini, pada saat ini, kelima peri itu tercengang. Mereka juga tahu bahwa Phoenix adalah putri dewa dan secara alami tidak mau tunduk kepada siapapun. Tapi sekarang, dia bersedia melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu untuk Chen Jiu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Chen Jiu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Phoenix? Menghadapi pertanyaan para wanita, wajah Phoenix memerah dan dia malu. Dia hanya terus menelan dan meludah, tidak berani mengabaikan sedikitpun. Aku bisa melihat bahwa sister Phoenix telah ditundukkan oleh suamiku. Suamiku benar-benar kuat, tapi bagaimana kamu bisa menaklukkannya? Mengmeng bertanya dengan polos dan penasaran. Benar sekali, Phoenix memang telah dijinakkan oleh suamiku. Chen Jiu menundukkan kepalanya untuk menatap Phoenix, merasakan kehangatan bibirnya yang harum. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya sejauh seribu mil. Khawatir akan ketahuan, dia dengan cepat menepuk wajah gioknya dan berkata, Baiklah, jangan lakukan sekarang, lain kali aku akan membiarkanmu puas. Oke, meskipun pemalu, Phoenix memiliki rasa kepatuhan yang besar kepada pria ini saat ini dan tidak berani menentang perintahnya. Apa yang terjadi? Zhao Yan dan yang lainnya sama sekali tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa menaklukkan wanita secantik itu dengan berpura-pura menjadi seorang pria? Sebenarnya, tidak apa-apa. Baru saja, jiwa kita saling terkait. Dan saat itu, kita bertarung hebat. Kalian harus tahu hasil akhirnya. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan semuanya kepada para wanita. Apa, jiwa yang saling terkait? Saudari Phoenix, kau benar-benar memasukkan inti jiwamu ke dalam lautan kesadaran Chen Jiu. Kelima peri itu menatap Phoenix dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Baiklah, aku percaya padanya. Phoenix menganggup dan menatap Chen Jiu dengan mata penuh kasih sayang. Bukankah jalinan jiwa itu indah? Aku ingin mencobanya juga. Meng Meng adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Para wanita lainnya juga memasang postur ingin mencobanya. Kalian, kali ini, Phoenix sedikit terkejut. Suster Phoenix, Anda bukan satu-satunya yang percaya padanya. Faktanya, kami sudah lama percaya padanya. Hanya saja kami tidak melangkah sejauh yang Anda lakukan. Perkataan Zhao Yan dan yang lainnya membuat Phoenix tersipu. Perkataan itu membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah wanita yang tidak puas dengan keinginannya. Sungguh. Baiklah, semua orang punya bagian. Ayo, Zhao Yan, kau duluan. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Ia siap memanjakan Zhao Yan. Ia, Zhao Yan menganggup dan tidak menolak pelukan Chen Jiu. Saat Chen Jiu hendak membelainya, Zhao Yan mendesaknya dengan suara pelan. Sayang, lakukan saja. Aku siap. Uh, oke. Chen Jiu menatap Zhao Yan dengan saksama. Dia tahu bahwa Zhao Yan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menyingkirkan semua hal tentang Zhao Yan dan memilikinya sepenuhnya. Sayang, aku sangat bahagia. Zhao Yan merasa sangat puas. Dia juga tanpa sadar memeluk Chen Jiu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Huff, Phoenix sedikit tidak senang saat ini. Melihat benda besar Chen Jiu memasuki tubuh Zhao Yan dengan begitu mudah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kakak Phoenix, kamu tidak boleh egois. Kamu tidak bisa membuat kami bahagia saat kamu bahagia, kan? Kian Yuer langsung berdebat dengan Phoenix. Aku, Phoenix terdiam. Dia juga diam-diam mengakui kesalahannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di lapangan, Sun Jiu dan Zhao Yan tidak diragukan lagi menjadi fokus terbesar. Keduanya sangat terintegrasi. Mereka tidak melakukan apapun selain memasuki kondisi penyatuan jiwa yang luar biasa. Jiwa Chen Jiu masih kacau. Inti jiwa Zhao Yan yang cantik memasuki tempat ini. Inti jiwa Chen Jiu menatapnya. Dalam sekejap, ada ledakan cinta yang kuat, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terjerat. Perasaan memiliki dan dimiliki adalah kebahagiaan. Keduanya kembali merasakan perasaan indah mereka sendiri. Mereka berdua merasa puas dan bahagia. Chen Jiu, terima kasih. Terima kasih telah membuatku begitu sempurna. Zhao Yan memeluk Chen Jiu dengan penuh kebahagiaan. Yan, kalian berempat bekerja sama untuk menjebak Phoenix di bawahku dan membiarkanku mengambil keperawanannya. Kebaikan ini, tentu saja harusku balas. Chen Jiu juga menatap Zhao Yan dengan rasa terima kasih yang sama. Kasih sayang di antara mereka berdua menjadi lebih kuat. Hubungan antara suami istri adalah hubungan saling menolong, hubungan saling menghargai, hubungan saling menolong. Ah, suamiku, kamu sangat kuat. Ampuni aku, aku tidak sanggup lagi. Setelah beberapa saat, Zhao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Yan, R. Chen Jiu pun tak ragu. Ia mengeluarkan raungan keras dan melepaskan seluruh kekuatannya di antara kedua kaki yang bergoyang. Kedua sosok itu meledak menjadi bola kekacauan sekali lagi. Memahami dan dipahami, Chen Jiu juga memberi Zhao Yan salinan segel jimatnya, sehingga teknik jimatnya juga mencapai tingkat yang mengguncang bumi. Urutan gen berfluktuasi, dan Zhao Yan membangkitkan 30 juta gen. Itu adalah panen besar. Chen Jiu memperoleh asal-usul jiwa Zhao Yan dan secara alami membangkitkan 10 juta gen. Panennya bagus. Ketika keduanya berpadu dan saling melengkapi, saat keduanya membuka mata dengan rasa puas, Kian Yuer dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk menatap mereka dengan penuh keserakahan dan rasa iri. Setelah gen terbangun, hakikat kehidupan menjadi lebih mulia dan lebih dekat dengan para dewa. Aura seperti ini adalah temperamen suci yang diinginkan semua wanita. Ayo, UR. Chen Jiu memberi isyarat, dan Zhao Yan pun pergi dengan enggan. Kian UR duduk di sebelah Chen Jiu. Dia sangat senang karena mendapatkan apa yang diinginkannya. Mengmeng, Fang Rou, dan Ding Siang juga sama. Mereka sangat puas dan mempersembahkan jiwa mereka sepenuhnya. Setelah jiwa mereka menyatu, mereka semakin yakin pada Chen Jiu. Hubungan di antara mereka menjadi kokoh seperti batu karang dan tak tergoyahkan. Gen saling melengkapi, dan kemajuan kedua belah pihak sangat hebat. Chen Jiu memperoleh gen dari lima elemen penciptaan dan membangkitkan 70 juta gen, mencapai level yang mengerikan yaitu 380 juta. Lima peri penciptaan juga tidak buruk. Setelah integrasi dan penempaan Chen Jiu, skor gen mereka kini telah mencapai 150 juta. Mereka dapat dianggap jenius di tanah dewa. Bos, orang-orang dari berbagai olah telah berkumpul. Ayo bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, suara-suara dari enam pahlawan darah naga bergema di langit. 136. Baiklah, suamiku, ayo cepat pergi. Kalau orang lain tahu kita di sini bersamamu, bagaimana kita bisa menghadapi orang lain? Para wanita itu mengerutu genit. Untuk sesaat, mereka semua merasa malu. Mereka segera mengenakan pakaian mereka dan membujuk Chen Jiu, sayang, bukankah kami semua milikmu di masa depan? Kami akan berperang denganmu. Kau dapat menikmati kami kapanpun kau mau. Bukankah itu terserah padamu? Baiklah, baiklah. Chen Jiu mengangguk, langsung merasa bersemangat. Setelah merapikan dan keluar, enam pahlawan dragon lut memandang Chen Jiu dan mengacungkan jempol padanya. Baiklah, sudahlah, jangan ngobrol lagi. Bagaimana keadaan pasukan Institut Ilahi? Tanya Chen Jiu serius sambil memasang wajah serius. Ini, mendengar nama pasukan itu, enam pahlawan dragon lut tidak bisa menahan rasa canggung. Ada apa? Apakah ada masalah? Enam pahlawan darah naga tidak banyak bicara setelah pertanyaan Chen Jiu. Sebaliknya, mereka membawanya ke alun-alun tempat pasukan berkumpul. Perkumpulan seratus ribu siswa itu merupakan suatu skala yang besar, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu seperti hamparan pasir lepas. Tidak dapat dibandingkan dengan pasukan biasa. Itu belum semuanya. Ketika Chen Jiu dan yang lainnya semakin dekat, mereka menyadari bahwa semua siswa ini adalah sampah dengan kultivasi yang biasa-biasa saja dan bakat yang rendah. Kebanyakan dari mereka adalah dewa perang biasa. Meskipun tidak ada kekurangan dewa pencipta, dewa pencipta ini sangat biasa-biasa saja. Tidak ada satupun dari mereka yang layak disebut. Meskipun pasukan yang berjumlah seratus ribu orang ini tampak cukup menakutkan, mereka setara dengan prajurit manusia yang tua, lemah, dan cacat. Memimpin mereka berperang sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Huff, seorang kusir ingin menuntun kita. Sungguh lelucon. Meskipun situasi ketentaraan tidak optimis, dan Chen Jiu tidak memiliki harapan besar terhadap mereka, masih ada beberapa orang arogan di antara orang-orang ini yang tidak menganggap serius Chen Jiu sama sekali. Hah, jangan bilang kau tidak takut aku menamparkan Tuan Muda Zizun sampai mati. Chen Jiu melotot ke arah dewa pencipta yang sombong itu. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Kami tidak takut padamu. Kau hanya seorang kusir. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk memimpin kami. Dewa penciptaan yang setengah baya itu jelas ingin mempersulit Chen Jiu. Oh, jika ada orang lain yang tidak setuju dengan saya, keluarlah sekarang. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang tidak setuju dengan saya. Chen Jiu tidak marah. Sebaliknya, dia terus berteriak. Aku tidak terima ini. Aku tidak terima ini. Di antara seratus ribu prajurit, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, hati mereka lebih tinggi dari langit. Ada banyak yang tidak percaya pada Chen Jiu. Huff, kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Tapi, sekumpulan sampah, Phoenix dan yang lainnya mengejek orang-orang ini dan tidak melirik mereka sedikitpun. Bagus, sangat bagus. Sebenarnya ada 10 ribu orang. Apakah ada yang belum maju? Cepatlah keluar. Chen Jiu tidak khawatir dengan para pembuat onar ini. Sebaliknya, ia ingin lebih banyak orang maju. Ini, sisa 90 ribu orang ragu-ragu. Tidak ada yang melangkah maju. Sebagian besar dari mereka masih memiliki kesadaran diri. Chen Jiu, kami tidak menerimamu sebagai Marsikal. Jabatan Marsikal harus diputuskan oleh Dekan. 10 ribu orang berkumpul bersama. Mereka cukup percaya diri untuk menantang Chen Jiu. Suara mereka semakin keras. Benar sekali. Kami mendukung Putri Dewa untuk menjadi Marsikal. Prestisinya jauh lebih tinggi darimu. Beberapa orang secara langsung mendukung Phoenix. Berani sekali kau. Chen Jiu adalah Marsikal yang ditunjuk langsung oleh Dekan. Dia jauh lebih kuat dariku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kau kembali dan patuh pada perintah. Jika tidak, kau akan dianggap melanggar perintah militer. Phoenix mendukung Chen Jiu dengan sepenuh hati. Hukum tidak bisa menghukum masa. Kami tidak terima ini. 10 ribu orang yakin bahwa Chen Jiu tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Mereka tidak tergerak dan bersumpah untuk mengganti Marsikal. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Siapapun yang tidak mematuhi perintah militer harus dibunuh. Nada bicara Chen Jiu menjadi sangat suram. Tangannya yang besar menutupi langit seperti awan gelap. Ledakan. Skor gen Chen Jiu sekarang mencapai 380 juta. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik apapun, serangannya setara dengan murka para dewa. Meskipun 10 ribu orang itu banyak, mereka semua adalah orang-orang biasa-biasa saja. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan Chen Jiu? Ah, dasar bajingan. Beraninya kau. Apa yang kau lakukan? Kami semua adalah murid institut ilahi. Beranikah kau membunuh kami? Tak satu pun dari 10 ribu orang itu yang bisa lolos. Ketika alam semesta hancur dan waktu menyusut, mereka sepenuhnya terperangkap dalam genggaman Chen Jiu. Mereka masih keras kepala. Siswa apa? Karena kalian di sini, kalian adalah tentara Chen Jiu. Jika kalian tidak patuh, kalian akan dihukum mati. Chen Jiu berteriak dan mengepalkan tangannya. Seketika, jeritan memilukan terdengar. Banyak siswa telah berubah menjadi daging cincang, tubuh dan jiwa mereka hancur. Ah, orang gila. Kau orang gila. Jangan. Jangan bunuh kami. Kami bersedia mengakui kesalahan kami. Ketika mereka melihat rekan-rekan mereka meninggal secara tragis, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka takut. Sayangnya, Chen Jiu tidak memberi mereka kesempatan. Selain fakta bahwa orang-orang ini sampah, perilaku arogan mereka sudah membuat mereka mati. Jika dia tidak membunuh orang-orang ini, bagaimana dia bisa mempertahankan prestisinya sebagai Marsikal? Selain itu, Chen Jiu merasa akan lebih praktis untuk mengubah sampah ini menjadi pahala. Pikiran ini memotivasinya untuk memulai pembantaian. Hentikan, Chen Jiu. Kau benar-benar orang gila. Pertempuran bahkan belum dimulai, tapi kau sudah membunuh pasukanmu sendiri. Bukankah kau mencoba membuat kita kehilangan semua semangat juang kita? Tiba-tiba, dekan Institut Ilahi Semesta muncul sekali lagi di bawah perlindungan sekelompok tetua. Benar sekali. Ada baiknya memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Banyak tetua yang menyuarakan pendapat mereka. Maafkan saya. Saya yang membuat keputusan untuk pasukan saya. Kalau saya bilang bunuh, ya bunuh saja. Namun, Chen Jiu mengabaikan niat para tetua. Dengan kepalaan tinjunya yang kuat, dia langsung menghancurkan semua murid hingga mati. Chen Jiu, kamu sudah keterlaluan. Sebagai dekan, Loy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah aku sudah bertindak terlalu jauh? Dekan, lihatlah bakat-bakat ini dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah aku bertindak terlalu jauh, atau mereka bertindak terlalu jauh? Chen Jiu menunjuk ke arah siswa yang tersisa dan bertanya pada Loy. Ini, Loy terkejut dan menatap para tetua dengan pandangan mencelah. Namun, dia tidak banyak bicara dan langsung berkata, Zhaoyan, kalian berlima peri tidak perlu pergi kali ini. Kalian semua adalah dewi yang baru naik tahta. Ikutlah denganku. Aku ingin fokus untuk membesarkan kalian. Chen Jiu, kelima peri itu tentu saja enggan berpisah dengan mereka. Chen Jiu juga menatap Loy dengan curiga, ingin penjelasan. 137. Keunggulan Dewa 5 Elemen 9 Naga. Chen Jiu mendecak lidahnya. Dewa kuno lainnya, setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa Loy tidak akan berbohong padanya, jadi dia mengangguk setuju. Setelah mendapat persetujuan Chen Jiu, Zhaoyan dan yang lainnya tetap menghadap Loy dan berdiri di belakangnya, meski mereka enggan. Chen Jiu, kami doakan kamu kembali dengan kemenangan. Ayo berangkat. Luoyi menatap Chen Jiu dengan saksama. Dia membawa kelima peri itu bersamanya dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Chen Jiu, kami akan menunggu kabar baikmu, haha. Sekelompok tetua tertawa dan pergi. Kalian bajingan, aku akan membuat kalian menyesali ini. Chen Jiu mengumpat, lalu menoleh ke arah para siswa dan berteriak, semuanya, dengarkan baik-baik. Berbarislah di lapangan dan bersiap untuk berangkat. Iya, Tuan, mengingat Chen Jiu telah menghancurkan puluhan ribu orang dengan tangan kosong, para siswa tidak berani mengajukan keberatan. Mereka segera berbaris dan berdiri dalam barisan, menunjukkan sedikit rasa persatuan. Berangkat, Chen Jiu melambaikan tangannya, dan 90 ribu orang mengikutinya ke udara. Mereka meninggalkan Institut Ilahi Langit dan Bumi dan berangkat ke Institut Ilahi Dewa Segudang. Bos, Bos, tunggu sebentar. Enam pahlawan darah naga tidak dapat menahan diri untuk datang ke sisi Chen Jiu dan mencoba memujuknya. Bos, jika kita menyerbu ke Institut Dewa Segudang seperti ini, kita sama saja dengan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Oh, apakah Anda punya saran? Chen Jiu bertanya dengan santai. Rencana awalnya adalah membawa orang-orang ini ke kematian mereka. Dia tidak percaya bahwa Myriad God's Divine Institute tidak akan membalas jika mereka menyerang secara terbuka. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengirim orang untuk membunuh mereka semua. Dia akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerap mereka dan mendapatkan pahala yang tak terukur. Kemudian dia akan dapat dengan cepat membangun fondasinya sendiri. Seorang pria hebat harus kejam. Mengesampingkan fakta bahwa orang-orang ini adalah sampah, cara mereka memperlakukan Chen Jiu di akademi tidak dapat dimaafkan. Oleh karena itu, Chen Jiu tidak peduli dengan mereka. Di matanya, mereka semua adalah perbuatan baik. Bos, meskipun ada dendam mendalam antara kedua akademi kita, konflik ini terutama disebabkan oleh tambang dewa. Mengapa kita tidak membuat rencana dan merebut salah satu tambang dewa mereka? Jika kita beruntung, kita akan memiliki banyak batu dewa untuk digunakan. Fang Jie menyarankan. Menurut pendapatmu, tambang mana yang paling tepat untuk kita rebut? Chen Jiu tidak dapat menahan rasa penasarannya. Jika dia memiliki batu keberuntungan ilahi dalam jumlah banyak, atau bahkan batu alam semesta ilahi, maka itu akan sangat membantunya. Bos, tolong lihat. Ini adalah medan antara kita dan institut dewa. Ada delapan tambang besar dan lebih dari seratus tambang kecil. Akan sulit bagi kita untuk merebut tambang besar, tetapi merebut tambang kecil tidak akan menjadi masalah. Fang Jie membuka peta dan menjelaskannya kepada Chen Jiu secara rincin. Tambang kecil. Hal baik apa yang bisa didapat dari tambang kecil? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia jelas tidak mau. Bos, jangan cemas. Kami memiliki peta di Istana Leluhur Darah Naga yang menunjukkan lokasi tambang besar. Tambang kecil ini sangat dekat dengan tambang besar itu. Jika saatnya tiba, selama kita bisa menerobosnya, maka kita akan memiliki persediaan batu dewa yang tak terbatas. Fang Jie menjelaskan maksudnya dengan suara rendah yang penuh misteri dan antisipasi. Apa? Tambang kecil mana yang sedang kamu bicarakan? Chen Jiu langsung menjadi bersemangat. Tambang ini ada di Gunung Sembilan Teratai. Fang Jie segera menunjuk ke suatu tempat. Di sana ada sembilan gunung yang menjulang tinggi, setinggi pilar-pilar surgawi yang menembus awan. Baiklah, mari kita berangkat menuju Gunung Sembilan Teratai. Chen Jiu tidak membuang waktu lagi dan langsung memerintahkan pasukannya untuk turun ke Gunung Sembilan Teratai. Gunung Sembilan Teratai awalnya merupakan wilayah Institut Dewa, dan merekalah yang membuka tambang di sana. Namun, karena kelangkaan biji, tidak banyak orang yang ditempatkan di sana. Pada saat itu, orang-orang yang menjaga gunung melihat masa hitam yang menekan mereka, dan mereka semua ketakutan. Mereka berteriak bahwa ada serangan musuh, dan mereka langsung panik. Turun dan bunuh, kuasai tambang ini. Dengan keunggulan mutlak, tidak diperlukan formasi apapun. Chen Jiu melambaikan tangannya, dan sembilan puluh ribu orang menerkam Gunung Sembilan Teratai seperti Serigala. Ah, Institut Ilahi Semesta, kau sampah tercela, kau benar-benar berani menyerang kami secara diam-diam. Tak tahu malu, tak tahu malu, kedua belah pihak bagaikan api dan air, dan ketika mereka bertemu, mereka tidak mempedulikan hal lain dan mulai mengumpat dengan keras. Gemuruh, api perang memenuhi langit, dan teriakan perang bergemas satu demi satu. Kali ini, Institut Ilahi Semesta memiliki keunggulan dalam jumlah, dan Institut Ilahi para Dewa tidak dapat berbuat apa-apa. Ah, Raja Hukum Muda dari Institut Dewa ada di sini, siapa yang berani tidak sopan. Tiba-tiba sebuah sosok menyerbu keluar dari tanah, meninggalkan jalan berdarah menuju Chen Jiu. Apa, Raja Hukum Muda, mengapa kau ada di sini? Melihat sosok yang pendek namun berotot ini, Dewi Phoenix tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Oh, Dewi Phoenix, kamu di sini juga. Lalu, tahukah kau bahwa tempat ini berada di bawah yurisdiksiku? Raja Hukum Muda benar-benar mengenali Dewi Phoenix, dan dia melotot padanya dengan sangat tidak puas. Raja Hukum Muda, mengapa aku merasa dia pengecut? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia dapat menghancurkan orang seperti ini sampai mati hanya dengan lambayan tangannya, jadi dia tidak mengerti apa yang ditakuti oleh Dewi Phoenix. Raja Hukum Muda tidak mengenali Chen Jiu, dan melihat bahwa kultifasinya biasa saja, dia tidak menahan diri dan memarahinya. Cih, kau pikir kau siapa? Kau tahu siapa guruku? Berani sekali, kau hanya budak anjing, tapi berani bersikap tidak hormat kepada marsekalku. Mati saja, ketika Dewi Phoenix melihat bahwa Raja Hukum Muda benar-benar berani memarahi Chen Jiu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Phoenix menangis sembilan surga, dan telapak tangannya yang kuat menghantam Raja Hukum Muda, menyebabkan dia menjerit dengan sedih dan jatuh ke tanah, kehilangan semua kekuatannya. Kamu, Dewi Phoenix, jika kamu benar-benar berani membunuhku, kamu pasti akan menyesalinya. Raja Hukum Muda tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan takut, Gunung Sembilan Terate ini adalah hadiah pertunangan Raja Hukum kita dengan Dewi yang sempurna. Jika kamu mencurinya, kamu pasti akan membuat Raja Hukum marah, dan dia akan memberikan hukuman yang tak terbatas. Oh, Dewi yang sempurna, apakah dia setuju dengan pengejaran Raja Hukum? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Tentu saja, Sakyamuni kita tak tertandingi di dunia. Hanya sosoknya yang gagah yang layak menjadi Dewi yang sempurna. Wajar saja jika dia menikahi Sakyamuni kita. Sakyamuni muda itu tidak dapat menahan rasa senangnya. Dasar jalan sialan, aku tahu kau tidak tahan kesepian. Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Baiklah, Phoenix, segera perintahkan orang-orangmu untuk mundur dan ikuti aku kembali untuk meminta maaf kepada Raja Hukum. Mungkin dia bisa menebus kesalahanmu. Raja Hukum Muda memarahi dengan arogansi yang tak terbatas. Maaf, aku tidak bisa mengambil keputusan di sini. Kau harus bertanya padanya. Tatapan Phoenix tertuju pada Chen Jiu, penuh tekat, seolah-olah dia sangat bangga padanya. Apa yang terjadi? Chen Jiu tidak begitu mengerti dan bertanya dengan bingung. 138. Kau bajingan terkutuk. Tidak peduli seberapa baik temperamen Chen Jiu, dia tidak tahan dipandang rendah oleh Sakyamuni muda. Dia meraih kepala Sakyamuni muda dan memutarnya dengan kuat. Dengan suara berderak, kepala Sakyamuni muda itu terkoyak dari tubuhnya. Ah, dasar bajingan, beraninya kau. Aku ini Sakyamuni muda. Beraninya kau menyakitiku. Mati saja kau. Bahkan dengan hanya kepalanya yang tersisa, Sakyamuni muda itu masih sangat sombong. Memandang rendah Chen Jiu dari lubuk hatinya. Bajingan, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Chen Jiu sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Dengan sekali tekanan tangannya, kepala Sakyamuni muda itu meledak dengan keras. Kabut darah memenuhi udara dan diserap sepenuhnya olehnya. Berani sekali kau. Kematianmu sudah dekat. Sang Sakyamuni akan membalaskan dendamku. Teriak jiwa Sang Sakyamuni muda. Bahkan saat meninggal, Sang Sakyamuni muda tidak menyerah. Huff, sungguh karakter yang hebat. Setelah menyerap jiwa Sakyamuni muda, Chen Jiu tidak bisa tidak mengagumi Sakyamuni muda. Memiliki bawahan yang begitu setia, Tuan Sakyamuni muda pasti tidak akan terlalu buruk. Dia memang seorang tokoh. Sakyamuni adalah putra para dewa institut ilahi dan merupakan yang tertinggi. Deni yang sempurna adalah putri dewa mereka dan sama-sama mulia dan tak tertandingi. Jika sebelumnya, Phoenix pasti akan khawatir. Namun, sekarang dia sama sekali tidak peduli dengan kematian Sakyamuni muda. Setelah melihat segel misterius dalam jiwa Chen Jiu, dia yakin bahwa tidak ada Sakyamuni yang dapat menandingi Chen Jiu. Jadi begitulah adanya, Chen Jiu tiba-tiba mengerti dan bertanya, Aku tidak menyangka ini akan menjadi hadiah pertunangan mereka. Apakah kita akan membuat mereka marah jika kita mengambilnya? Itu belum tentu benar. Tambang-tambang kecil di sini tidak ada apa-apanya bagi mereka. Phoenix menasihati dengan niat baik. Kalau begitu, abaikan saja mereka untuk saat ini. Kita kuasai tempat ini dulu. Chen Jiu tidak bertanya lagi dan terus menyerap energi darah. Pertarungan berakhir sangat cepat dan hampir berat sebelah. Karena dendam antara kedua belah pihak terlalu dalam, mereka bertarung sampai mati dan tidak ada yang selamat. Setelah menyerap darah dan jiwa, Chen Jiu sangat senang. Kemudian, ia mulai memerintahkan orang-orang untuk berjaga di Tambang. Meskipun Chen Jiu diperintahkan untuk pergi berperang, dia tidak menyebutkan waktunya, dan dia tidak membuat janji dengan Institut Dewa. Oleh karena itu, Chen Jiu sepenuhnya bebas melakukan apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah ditempatkan di sana, Chen Jiu memasukkan pekerjaan pertambangan ke dalam agenda. Berdasarkan arahan yang ditunjukkan Fang Jie dan yang lainnya, ia mulai memerintahkan orang-orang untuk membuka Tambang siang dan malam. Sementara Chen Jiu sibuk, lima peri penciptaan mengikuti loy ke ruang misterius di Institut Ilahi Alam Semesta. Di bawah pilar penusuk langit, ada sebuah ruang. Itu adalah area rahasia Institut Ilahi Semesta dan dikenal sebagai ruang para dewa. Cahaya ilahi di dalamnya begitu terang sehingga hampir mencair. Jika seseorang tinggal di dalamnya, pikirannya akan jernih dan tubuhnya akan ternutrisi. Gen di dalamnya tampaknya terus-menerus terbangun, memberi seseorang perasaan suci dan suci. Ruang para dewa itu luas dan sunyi. Ada sebuah istana yang berkilauan dengan cahaya kemasan dan sangat luar biasa. Loy membawa lima peri ke istana ini. Din, kau sudah kembali. Ini. Begitu mereka memasuki istana, seorang pemuda jangkung dan tampan menghampiri mereka. Inilah kelima peri itu. Sekarang setelah mereka terbangun, aku membawa mereka ke sini untuk mengajari mereka. Loy bersikap cukup ramah kepada pemuda itu. Setelah memperkenalkan kelima peri itu, dia menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, ini Li Yuan, mantan kakak seniormu. Apa, kakak senior Li Yuan, itukah raja Yuan Li Yuan yang mengalahkan semua orang di institut ilahi kita? Ketika Zhao Yan dan yang lainnya mendengar nama ini, mereka tidak bisa menahan gemetar. Jika itu dalam konteks tokoh nomor satu sejati di institut ilahi semesta, maka itu adalah sosok yang meninggalkan mereka dalam debu, dan itu tidak lain adalah Li Yuan. Justru karena statusnya terlalu tinggi sehingga biasanya mustahil bagi mereka untuk memiliki hubungan apapun dengannya, jadi dia belum pernah disebutkan sebelumnya. Kini setelah melihat sosok legendaris itu, kelima peri tak kuasa menahan rasa penasaran. Benar sekali, ini aku. Adik-adik, kalian pasti pernah mendengar tentangku. Nanti, saat kalian datang ke ruang para dewa, kita bisa mengobrol dengan baik. Li Yuan tersenyum dan menatap kelima peri itu dengan kagum. Terima kasih, kakak senior. Kelima peri itu menjawab dengan hormat. Baiklah, Li Yuan, kau tinggal selangkah lagi. Ada batas untuk apa yang bisa kubantu di sini. Jika kau berminat, pergilah lebih sering. Loy menasihati dan kemudian memimpin kelima peri kebagian terdalam istana. Saya mengerti, Li Yuan menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar. Aku sudah lama tidak keluar. Aku ingin tahu apakah orang-orang di luar sudah melupakanku. Di luar ruang para dewa, di sebuah istana di wilayah para dewa, ada sosok yang meninju angin dan buntur. Sungguh luar biasa. Jenius, kau benar-benar jenius yang tiada taraf. Tianzi, aku tidak menyangka kau bisa mempelajari Tentou Santander di pervis milikku secepat ini. Terlebih lagi, kau telah menguasainya hingga ke titik kesempurnaan. Guru benar-benar tidak punya apapun untuk diajarkan kepadamu. Seorang lelaki tua berkata dengan wajah penuh rasa malu. Tuan, kalau begitu, saya pamit dulu. Jaga diri baik-baik, kata Tianzi sambil berbalik pergi tanpa ragu. Kau, lelaki tua itu menatap punggung Tianzi. Ia begitu marah hingga tak bisa bernapas. Ketika lelaki ini datang untuk mengakuinya sebagai gurunya, ia berlutut di tanah dan bersumpah untuk memberinya sebuah jam. Mengapa ia meninggalkan guru tanpa rasa nggan? Di distrik Etiriel, setiap aula istana dikunjungi oleh putra surga. Ia pandai membuat rencana, dan ia berhasil membujuk banyak tetua tertinggi agar bahagia. Mereka mewariskan semua harta karun utama yang telah mereka pelajari selama hidup mereka kepadanya. Kuali itu memelihara ratusan kitab suci. Putra surga menggunakan tubuhnya sendiri untuk mempelajari kekuatan ratusan aliran dan menjadi karakter yang maha kuasa. Dia ahli dalam seni alkimia, peralatan, dan segel. Tianzi berkultivasi siang dan malam. Dia sangat tekun dan menantikan hari ketika dia akan menonjol. Huh, Phoenix, dasar jalang. Aku akan menunjukkan padamu seberapa buruk seleramu. Hanya aku, Tianzi, yang merupakan sosok paling menonjol di Institut Ilahi. Saat Tianzi berkultivasi, kebencian di hatinya tidak dapat dihilangkan. Dia membenci Chen Jiu dan Phoenix bahkan lebih membencinya. Dia ingin membunuh Chen Jiu dan merebut tubuh Phoenix. Dia ingin mendominasi Institut Ilahi dan menjadi nomor satu yang sebenarnya. Namun, saat Tianzi sedang berkultivasi dengan penuh ambisi, sosok seperti dewa muncul lagi di Institut Ilahi. Sosok itu langsung menarik perhatian semua orang dan membuat Tianzi sangat tidak puas. Putra dewa dari Institut Ilahi Langit dan Bumi telah keluar dari pengasingan. Raja Yuan Li Yuan telah mengalahkan semua tetua makhluk tertinggi seratus tahun yang lalu. Sekarang setelah dia berkultivasi selama seratus tahun, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti tingkat apa yang telah dia capai. 139. Pilar langit itu besar dan tinggi. Di dekatnya terdapat Aula Yuan Bao yang mencolok. Ini adalah kediaman tiga tetua Aula pertemuan harta karun. Tianzi, kau datang di waktu yang tepat. Apakah kau ingin menjadi murid kami? Begitu Tianzi muncul, ia langsung disambut oleh ketiga tetua di Aula. Tianzi telah membangkitkan banyak gen, sehingga ia menjadi sangat populer. Semua tetua tertinggi menginginkannya sebagai murid mereka. Para tetua, aku tidak hanya ingin menjadi murid kalian, tetapi aku juga ingin mengakui kalian sebagai ayah baptisku. Aku ingin tahu apakah tiga tetua dari balai pertemuan harta karun akan menyukaiku. Tanya Tianzi, memberi ketiga tetua kejutan yang menyenangkan. Apa, kau benar-benar ingin mengakui kami sebagai ayah baptismu? Hebat sekali. Ketiga tetua itu sangat gembira. Awalnya kami khawatir kamu tidak akan menyukai kami karena kamu memiliki terlalu banyak tuan. kami tidak menyangka kamu akan begitu perhatian. Ini benar-benar memuaskan. Ayah baptis, sebenarnya, aku, Tianzi sedikit malu. Dia tentu saja tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah menerima begitu banyak tetua tertinggi sebagai tuannya dari kata-katanya yang penuh bunga. Baiklah, kita semua sudah tua dan menginginkan seorang penerus. Sekarang bakatmu sudah luar biasa, akan sia-sia jika kami hanya menjadikanmu sebagai murid. Jangan khawatir, kita sudah mencapai kesepakatan diam-diam. Kami akan mengajarkanmu kartu truf kami bersama-sama sehingga kau benar-benar dapat bangkit dan melawan Raja Yuan yang sangat sombong. Tiga tetua dari Aula Pertemuan Harta Karun tidak marah. Mereka menjelaskan semuanya dengan jelas sehingga Tianzi tidak akan merasakan beban psikologis apapun. Ayah baptis, apakah jarak antara aku dan Raja Yuan benar-benar sebesar itu? Tianzi bertanya dengan enggan karena dia merasa lega. Untuk saat ini memang begitu, tetapi jangan berkecil hati. Kamu telah memperoleh gelar dari sebagian besar tetua. Prestasimu di masa depan tidak akan terbatas. Tiga tetua dari Aula Pertemuan Harta Karun menghiburnya. Karena kamu sudah di sini, kami akan mewariskan teknik rahasia seumur hidup kami kepadamu. Ketika teknik ini dikembangkan hingga puncak, kamu dapat menciptakan batu-batu suci. Apa? Menciptakan batu dewa dari udara? Bukankah itu berarti tidak perlu menambang? Tianzi tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya. Tentu saja, lihat saja kalau kamu tidak percaya. Tiga tetua Aula Harta Karun menggerakkan tangan mereka seolah-olah ingin pamer. Potongan-potongan batu dewa mengembun di udara dan jatuh satu demi satu, memenuhi tanah. Ini benar-benar seperti dewa. Mata Tianzi dipenuhi dengan pemujaan yang tak berujung. Baiklah, dengarkan baik-baik. Kami akan mengajarimu seni mengumpulkan Harta Karun. Setelah itu, ketiga tetua pengumpul Harta Karun mulai mengajari Tianzi. Tianzi mendengarkan dengan saksama dan mulai berlatih. Namun, jika dia tahu bahwa salah satu istri Chen Jiu, Tianzi Yang Yi, mampu menciptakan batu keberuntungan dengan basis kultivasinya, dia pasti akan marah setengah mati. Putra langit itu menakjubkan. Di tangannya, seni kondensasi Harta Karun dipelajari dengan cepat. Tangannya bergerak dan mengumpulkan esensi langit dan bumi. Dia sudah bisa menciptakan batu dewa. Bagus, hebat sekali. Tianzi, kau memang jenius yang tak tertandingi. Kau pasti akan menjadi lawan yang sepadan bagi Yuan Wang di masa depan. Tiga tetua Harta Karun sangat puas dengan Tianzi. Ayah Baptis, teknik konvergensi Harta Karun ini memang ajaib, tetapi daya serangnya benar-benar kurang. Sulit bagiku untuk meningkatkan level kultivasiku sekarang. Mengapa Anda tidak mengirimku ke perbendaharaan Institut Ilahi dan mengizinkanku memperoleh sedikit keberuntungan? Putra Surga akhirnya mengungkapkan tujuannya. Apa? Perbendaharaan Institut Ilahi? Ini? Ini benar-benar tidak mungkin. Tanpa persetujuan dekan, kita tidak dapat membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Jika tidak, menggelengkan kepala dengan kuat dan menolak. Ayah Baptis, tidak bisakah kau membuat pengecualian? Putra Langit terus memohon, tidak mau menyerah. Jika aku tidak memperoleh keberuntungan, aku tidak akan mampu melawan Yuan Wang. Tianzi, kamu tidak boleh terburu-buru dalam hal kultivasi. Kamu baru saja memulai debutmu, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Sebaiknya kamu menenangkan hatimu dan berkultivasi dengan tenang. Tiga tetua harta karun masih menolak untuk mengalah, yang membuat Putra Langit merasa tidak berdaya. Setelah beberapa lama, Putra Langit bahkan memanggil mereka kakek. Sayangnya, tiga tetua harta karun tetap menolak untuk menyetujui permintaannya. Hal ini membuatnya sangat kecewa dan ia pun kembali. Tidak, aku harus mendapatkan harta karun Institut Ilahi. Namun, ketiga anjing tua itu tidak mau mengalah. Apa yang harus kulakukan? Setelah kembali ke mata air Biluo, Putra Langit tidak mau menyerah. Sekarang Chen Jiu telah menjadi Marsikal dan Yuan Wang ini telah muncul. Kapan aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri? Tuanku, ibumu datang hari ini. Ia berkata bahwa ia sudah lama tidak bertemu denganmu dan ingin melihat bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini. Tiba-tiba, seorang pemuda masuk melalui pintu. Kepalanya kecil dan tampak sangat bulat dan halus. Dia adalah Hoki, adik laki-laki yang baru saja diasuh oleh Putra Langit. Dia memiliki pikiran yang lincah dan cukup tekun dalam memberi perintah. Uh, ibu, Chen Jiu tiba-tiba kegirangan dan berkata, mengapa ibu tidak pergi memohon pada ibu? Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Jika kamu memohon padanya, dia pasti akan melakukannya. Tuanku, apakah ada hal yang sulit bagi Anda? Hoki bertanya lagi dengan ramah. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya sendiri. Kau bisa pergi dan melakukan apa yang perlu kau lakukan. Putra Langit tidak banyak bicara. Setelah melotot ke arah Hoki, dia melangkah pergi. Putra Langit tahu akibat dari hal semacam ini. Tentu saja, dia malu untuk mengatakannya dengan lantang. Putra Surga, apakah kamu masih malu terhadapku? Ibumu seorang jalang. Ketika dia keluar untuk melakukan sesuatu, bukankah dia menggunakan tubuhnya untuk menyuap pihak lain? Apakah kau pikir aku tidak tahu? Wajah Hoki tampak licik. Dia benar-benar mengenal Putra Langit seperti punggung tangannya. Dia tertawa sinis dan berkata, dan kamu, Putra Langit, pada dasarnya sombong. Namun, kamu telah berulang kali menjual ibumu demi kemuliaan. Ini adalah noda dalam hidupmu yang tidak akan pernah bisa kamu hilangkan seumur hidupmu. Tapi itu tidak masalah. Meskipun kamu memiliki beberapa kekurangan, aku tidak peduli. Siapa yang memintaku untuk menyukaimu? Wajah Hoki akhirnya menunjukkan ekspresi toleransi yang aneh. Bulu kuduknya berdiri. Untungnya, Putra Langit tidak tahu. Kalau tidak, dia pasti akan datang dan membunuh Hoki. Ketika dia tiba di depan kamar tidur King Yue, Putra Langit bergegas masuk tanpa mengetuk pintu. Ledakan. Begitu pintu dibuka, Putra Langit tercengang. Kedua orang di ruangan itu tampaknya tidak menyadari bahwa seseorang telah berani menerobos masuk ke kamar mereka. Mereka langsung tercengang. Kedua pantas mati. Putra surga mengutup dalam hatinya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Melihat pemandangan panas ini, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Di atas ranjang di kamar itu, bokong ibunya yang putih dan indah terangkat. Rambutnya acak-acakan dan dia mabuk berat. Di belakangnya, seorang lelaki tua yang sudah renta memukulnya dengan sebuah benda kecil. Mereka sedang berhubungan seksual. Xiao Tian, King Yue benar-benar malu saat ini. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. 140. Eh, jangan, King Yue ingin menolak, tetapi perasaan tubuhnya serta kenakalan psikologis pria ini dan tatapan malu-malunya mudah saja membuat nafsu orang meningkat. Kamu, Tian Xi menatap, melihat ibunya benar-benar diperkosa oleh seorang lelaki tua di depannya, ini benar-benar tidak dapat ditoleransi olehnya dan dia hampir marah. Betapa bangganya dia, ibunya juga merupakan harta pribadinya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menodainya? Ada apa, Tian Xi? Apakah kamu punya ketidakpuasan terhadap ayah baptis? Pada saat ini, Biluo berteriak dengan marah. Dasar bocah nakal, sebagai ayah baptismu, aku tentu punya kewajiban untuk mengurus kehidupanmu dan ibumu. Ibumu membutuhkannya. Tentu saja, aku harus membuatnya nyaman. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi ayah baptismu? Tidakkah kau pikir begitu? Ayah baptis, maafkan aku. Aku akan keluar dulu. Tian Xi menggertakan giginya dan menahannya, karena dia masih belum sebanding dengan Biluo, dan dia tidak bisa melawannya. Xiao Tian, King Yue berteriak khawatir, tetapi Tian Xi sudah keluar dan menutup pintu. Haha, King Yue, senang sekali dia bisa melihatnya. Dengan begitu, aku bisa menjalankan tugasku sebagai ayah baptis, kan? Biluo sangat gembira saat ini. Ketika dia berpikir bahwa dia telah melakukan hal yang sama kepada ibunya di depan putranya, dia sangat bangga sehingga dia ingin menjadi gila. Uh, King Yue mengerang. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan pria ini. Selain itu, kekuatan Biluo juga membuatnya sangat menikmatinya. Dia mengesampingkan semua faktor yang tidak menyenangkan, dan juga sangat mudah baginya untuk bersemangat. Iya, saat dia mengira Tian Xi ada di luar, King Yue pun merasa malu, dan dia pun mudah sekali menjadi bersemangat. Dengan cara ini, King Yue dikirim ke puncak dalam waktu singkat. Ketika dia merangkak ke sana dan berkedut di sekujur tubuhnya, Biluo tidak tahan dan melepaskan dirinya. Dia sangat puas. Dia menepuk pantatnya yang menawan dan berkata dengan bangga, bagaimana? Pelacur kecil, apakah suamimu melayanimu dengan baik kali ini? Wah, nyaman sekali. Suamiku, kamu hebat sekali. King Yue sangat menyukaimu, kata King Yue penuh kasih sayang, yang membuat Biluo merasa lebih nyaman. Baiklah, Xiao Tian masih di luar. Ku rasa dia punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Aku pergi dulu. Aku akan kembali menemanimu lain hari. Biluo mengulurkan tangannya dan menyentuh King Yue beberapa kali lagi sebelum dia pergi dengan puas. Xiao Tian, tunggulah ibumu sebentar. Kalau sudah selesai, dia akan keluar. Ketika Biluo keluar, dia menasihati dengan ramah, yang membuat Tian Xi semakin membencinya. Anjing tua, tunggu saja. Tidak lama lagi aku akan membunuhmu sendiri. Tian Xi melotot marah ke arah punggung Biluo. Itu sangat menyeramkan. Xiao Tian, cepatlah masuk. King Yue mabuk. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia mengenakan gaun tidur dan segera menarik Tian Xi ke kamarnya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Ibu, Tian Xi menatapnya dan merasakan napasnya menjadi berat. King Yue memiliki penampilan yang halus dan penuh dengan pesona semua wanita. Pada saat ini, tubuhnya yang seputih salju ditutupi dengan kain kasat tipis, yang sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Sepasang makam di depan dadanya dikuburkan bersama semua pria. Wajahnya yang baru saja puas dan dia memancarkan semacam aura dekaden yang membuat Tian Xi agak tidak tahan. Xiao Tian, jangan main-main. King Yue menegur, tetapi itu bahkan lebih menggoda. Ibu, Tian Xi tidak tahan lagi. Dia memeluk King Yue dan merasakan tubuhnya yang indah dan halus. Dia berdiri tegak seperti tombak, sangat bersemangat. Dengan baik, namun, pada saat ini, sebuah tamparan keras membuat Tian Xi tertegun. King Yue memanfaatkan kesempatan ini dan segera bersembunyi di tempat tidur. Ia menutupi tubuhnya dengan erat menggunakan punggungnya dan memarahi, Xiao Tian, aku ibumu. Jika kau mengacau seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena memutuskan hubungan antara ibu dan anak. Aku, maaf, ibu. Tian Xi sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, tapi aku tidak bisa menahannya. Xiao Tian, jangan salahkan dirimu sendiri. Ibu sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini. King Yue diam-diam membenci dirinya sendiri karena terlalu seksi. Wajar saja kalau Tian Xi tidak bisa menolak. Dia terus membujuk, kamu sudah tahu tentang masalah antara Biluo dan aku. Di masa depan, di depannya, kamu tidak boleh menunjukkan ketidakpuasan apapun, mengerti. Kami sekarang tinggal di bawah atapnya. Tapi ibu, anjing tua ini berani bersikap sombong di hadapanku. Aku tidak boleh melepaskannya begitu saja. Tian Xi teringat dengan tindakan Biluo tadi dan menggertakkan giginya karena benci. Xiao Tian, dia adalah ayah baptismu. Wajar saja kalau dia mau main-main denganku. Kau mengerti. King Yue menasihati dengan nada getir. Ibu, jangan khawatir. Kesempatanku telah tiba. Jika aku berhasil kali ini, mungkin ibu bisa meninggalkan anjing tua ini di masa depan. Tian Xi tiba-tiba mengambil kesempatan untuk berbicara tentang tujuannya datang ke sini. Oh, kesempatanmu. Kesempatan apa yang kau miliki? King Yue tidak bisa menahan rasa senangnya untuk Tian Xi dari lubuk hatinya. Ibu, aku sudah memberi penghormatan kepada semua tetua tertinggi dan mempelajari semua keterampilan mereka. Di masa depan, masa depan putramu tidak terbatas. Hanya saja levelku masih terlalu rendah. Begitu aku naik level, aku pasti akan menjadi bos seluruh institut ilahi. Tian Xi terus dengan bangga dan terobsesi menggambarkan masa depannya yang indah. Xiao Tian, ibu akan menunggu keberhasilanmu. King Yue sangat tersentuh dan senang mendengar ini. Tapi ibu, semuanya sudah siap untukku sekarang. Aku hanya kekurangan angin timur. Tian Xi melanjutkan dengan ekspresi gelisah. Saat ini, aku ingin pergi ke perbendaharaan Institut Ilahi Qiankun untuk mencari peluang, tetapi tiga tetua konglomerat harta karun menolak untuk mengizinkanku masuk. Bisakah kau membantuku? Apa, kau ingin aku membantumu? Kau, King Yue langsung tercengang saat mendengar ini. Dia akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari perjalanan Tian Xi. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya saat mendengar ini. Ibu, aku sudah mengakui tiga tetua sebagai ayah baptisku. Jika ibu pergi ke sana dan memohon kepada mereka, mereka pasti setuju, kan? Meskipun Tian Xi tidak mengatakannya secara eksplisit, kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa ia ingin King Yue menyerahkan dirinya kepadanya. Aku, King Yue membelalakkan matanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ibu, ini adalah saat terakhir. Selama ibu membantuku kali ini, ibu akan menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan yang tak terbatas di masa depan. Tian Xi segera menepuk dadanya dia tidak dapat menahan diri untuk memohon dengan getir, ibu, kamu adalah anggota keluargaku yang terakhir. Jika kamu tidak membantuku, maka tidak ada yang dapat membantuku. Ibu, jika arwah ayahku ada di surga, dia pasti setuju. Tian Xi terus berbicara, mencoba membujuk King Yue dengan berbagai cara.